Intro Ini 7 Tuntutan Prabowo Sandi jadi Presiden atau Pemilu Ulang Dikutip dari Detik News, Prabowo Subianto Sandiaga Salahuddin Uno menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi Mereka mengajukan 7 Tuntutan KMK Berikut 7 Tuntutan yang mereka ajukan KMK sebagaimana dirangkum Detikkom dari berkas gugatan Minggu 16 Mei 2019 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya 2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU No. 987 PL 0108 KPT 06 KPU V 2019 tentang penetapan hasil pemilu Presiden anggota DPRD, DPD tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur 4. Membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden No. 01 Presiden Haji Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai peserta Pilpres 2019 5. Menetapkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden No. 02 Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024 6. Memerintahkan kepada termohon KPU untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024 7. Memerintahkan termohon KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Ujar Tim Hukum Berdasarkan keputusan KPU jumlah suara sah pasangan Capres-Cowapres No. 01 Joko Widodo dan Haji Ma'ruf Amin 85.607.362 suara Sementara jumlah suara sah pasangan Capres-Cowapres No. 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno 68.650.239 suara Sehingga selisih suara sebanyak 16.957.123 suara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!